Hai bunda, apakah si kecil sedang mengalami sariawan? Pastinya sariawan membuat si kecil merasa tidak nyaman dan rewel sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari ya. Seperti yang diketahui, meski sariawan ukurannya kecil dan tersembunyi di rongga mulut, namun sariawan menimbulkan rasa nyeri yang cukup hebat. Tak jarang akibat sariawan, si kecil pun sulit makan dan berbicara. Biasanya sariawan bisa hilang sendiri dalam waktu 7 hingga 10 hari bahkan lebih. Oleh karena itu, bunda bisa memberi obat sariawan dengan bahan alami yang aman untuk si kecil. Nah berikut ini adalah bahan-bahan alami rumahan yang dapat menjadi obat sariawan anak. Yang pertama, air kelapa. Air kelapa menjadi obat sariawan alami untuk anak yang cukup efektif bunda. Caranya cukup berikan air kelapa untuk diminum si kecil. Jika tidak ada air kelapa, bunda bisa memakai minyak kelapa untuk mengobati sariawan anak. Yang kedua, madu. Obat sariawan alami untuk anak yang juga dapat bunda pertimbangkan adalah madu. Madu diketahui memiliki sifat anti radang dan anti bakteri yang dapat membantu mengurangi rasa perih serta mempercepat pemulihan sariawan. Yang ketiga, lidah buaya. Selain dapat mengobati sariawan, lidah buaya mengandung anti bakteri yang efektif untuk menjaga kesehatan gusi. Caranya adalah dengan campurkan gel lidah buaya dengan air dingin, lalu gunakan campuran tersebut untuk berkumur. Yang keempat, air garam. Melansir laman Healthline, garam memiliki sifat antiseptik sehingga menjadikannya obat alami yang umum untuk banyak masalah mulut, termasuk sariawan. Untuk mengatasi sariawan, si kecil bisa berkumur dengan larutan garam hingga merata ke seluruh mulut, lalu keluarkan larutan garam tersebut. Dan yang kelima, yogurt. Yogurt merupakan probiotik yang mengandung bakteri baik sehingga bisa membantu mengobati sariawan. Kandungan dalam yogurt juga bisa mengembalikan keseimbangan bakteri baik serta jahat di mulut anak. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.